Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Sahabat pembelajar Sobat pembelajar sekalian Kita berdiskusi lagi Tentang kurikulum merdeka Yaitu bagaimana cara membuat modul Proyek metode Okar, okar itu apa? Orientasi, kontekstualisasi, aksi Dan refleksi Ini untuk memudahkan bagaimana Sintaks membuat Modul proyek Maka saya membuat singkatan Metode okar, dimana O ini dari kata orientasi, K ini dari kata Kontekstualisasi, A ini dari kata Aksi, dan R ini adalah Refleksi Oke, mari kita menuju ke TKP Baiklah Sobat pembelajar Kita akan berdiskusi Membahas bagaimana cara Membuat modul proyek Seperti yang pernah saya Bahas di video-video saya Terdahulu bahwa Struktur kurikulum merdeka Itu terdiri dari dua hal Yaitu intrakurikuler Dan proyek penguatan profil Pelajar Pancasila Dimana intrakurikuler ini Berdasarkan capaian pembelajaran Sedangkan kalau proyek penguatan Profil pelajar Pancasila Itu berdasarkan tema Dimana tema itu Sudah disediakan oleh pemerintah Kita tinggal memilih Mana yang cocok dengan lingkungan sekolah kita Nah, untuk melaksanakan Proyek penguatan profil Pelajar Pancasila ini Atau yang sering saya sebut P5 Itu harus dibuat Terlebih dahulu Modul proyek Yaitu Perencanaan Pembelajaran Berbasis proyek Kalau intrakurikuler Itu sebutannya adalah Modul ajar Sedangkan kalau P5 Sebutannya adalah Modul proyek Untuk membuat Modul proyek Proyek Saya mempunyai Struktur Atau komponen Yang gampang dipahami Gampang dibuat Dimana modul proyek ini Strukturnya adalah Satu Ada identitas Yang berikutnya adalah Isi Isi ini berisi Tentang tujuan Tahapan Dan asesmen Ini Hampir sama dengan Modul ajar Dimana modul ajar Itu komponen minimal Adalah tujuan Langkah-langkah Pembelajaran Dan asesmen Nah kalau modul proyek Nah tahapan ini adalah Mirip dengan Langkah-langkah Pembelajaran Nah untuk tujuan ini Ada dua macam Tujuan proyek Sama tujuan Profil pelajar Pancasila Kemudian Asesmen Pancasila Nah tahapan ini Sahapan pelajar Sekalian Ini terdiri dari Empat Yaitu Orientasi Kontekstualisasi Aksi Dan refleksi Jadi gampang Jadi gampang diingat Jadi gampang diingat ya Karena semua Berakhir dengan I Kemudian Gampang diingat pula Nanti ini bisa disingkat Dengan O Kar O ini orientasi K ini kontekstualisasi A ini aksi Dan R Adalah refleksi Oke selanjutnya Saya berikan contoh Modul proyek Yang menggunakan Sintaks Okar Nah ini adalah Contoh Proyek penguatan Profil Pelajar Pancasila Fase B Kelas 4 Tema Kewereusahaan Topiknya adalah Pembuatan Grupo Untuk Komponen pertama Adalah Tujuan Proyek dan Dimensi Profil Pelajar Pancasila Nomor 1 Tujuan Proyek dulu Tujuan ini Yang berkaitan Dengan Konten Proyek Yaitu Konten Tema yang diambil Atau topik yang diambil Dalam ini adalah Tentang Kewereusahaan Topiknya yang diambil Adalah tentang Pembuatan Grupo Maka tujuan Proyek ini Berkaitan dengan Itu semua Yang pertama adalah Peserta didik Mampu memahami Kewereusahaan Yang kedua Peserta didik Mampu memahami Usaha UMKM Yang ketiga Peserta didik Mampu membuat Grupo Dan memasarkannya Di sekitar Sekolah Nah ini Tujuan proyek Nah kemudian Berikutnya Yang kedua Adalah tujuan Yang berkaitan Dengan dimensi Profil Pelajar Pancasila Seperti kita Kemudian 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 ini kita Kita rinci Dimensinya apa Elemennya apa Subelemennya apa Dan target Fase B Karena ini adalah Kelas 4 Maka adalah Fase B Nah ini semua Sobat pembelajaran Dapat Diambil Dari Profil Pelajar Pancasila Pancasila Berdasarkan Keputusan Kepala BSK Nomor 009 Tahun 2022 Nah coba Kita lihat Dimensi Elemen Subelemen Untuk Fase B Ini Gotong Royong Dan Kreatif Nah inilah Profil Pelajar Pancasila Yang terdiri Dari 6 Dimensi Tadi kita Ambil Dimensi Gotong Royong Maka kita cari Yang Dimensi Gotong Royong Kita Ketik saja Gotong Royong Nah Disini ada Dimensi Gotong Royong Saya Besarkan Nah Gotong Royong Ini Mempunyai Elemen Kolaborasi Ini Namanya Elemen Kemudian Nanti Di Bawah Elemen Kolaborasi Nanti Ada Sub Elemen Elemen Yang Di Bawah Kolaborasi Ini Gotong Royong Ini Adalah Kolaborasi Kemudian Sub Elemen Yang Lain Elemen Yang Lain Kepedulian Elemen Yang Lain Berbagi Nah Untuk Mengetahui Sub Elemen Maka Kita Cari Tabel Mengenai Sub Elemen Nah Ini Perhatikan Elemen Adalah Kolaborasi Kemudian Yang Sepelah Sini Ini Namanya Sub Elemen Jadi Dimensinya Adalah Gotong Royong Elemen Adalah Kolaborasi Sub Elemen Adalah Kerjasama Kemudian Kemudian Kita Ambil Yang Fase B Berarti Kan Fase B Ini Bunyinya Adalah Menampilkan Tindakan Yang Sesuai Dengan Harapan Dan Tujuan Kelompok Inilah Yang Kita Ambil Kita Masukkan Kedalam Modul Proyek Yang Berkaitan Dengan Dimensi Profil Pelajar Pancasila Oke Mari kita Kembali Ke Rancangan Modul Proyek Nah Inilah Tadi Dimensinya Adalah Kotong Royong Elemen Adalah Kolaborasi Sub Elemen Kerjasama Kemudian Target Untuk Fase B Adalah Menampilkan Tindakan Yang Sesuai Dengan Harapan Dan Tujuan Kelompok Jadi Ini Semua Kita Ambil Dari Profil Pelajar Pancasila Berdasarkan Keputusan Kepala BSK Nomor 009 Tahun 2022 Kemudian Disamping Elemen Kolaborasi Kemudian Disamping Sub Elemen Kerjasama Juga Ada Sub Elemen Komunikasi Untuk Mencapai Tujuan Bersama Ini Juga Tinggal Ngutip Nah Ini Target Untuk Fase B Memahami Informasi Yang Disampaikan Dalam Kuruk Ungkapan Pikiran Perasaan Dan Keprihatinan Orang Lain Dan Menyampaikan Informasi Secara Kurat Menggunakan Berbagai Simbol Dan Media Kemudian Dimensi Lain Adalah Kreatif Ini Elemen Yang Kita Ambil Profil Pelajar Panja Silah Sub Elemen Kosong Yang Kreatif Tidak Memahami Sub Elemen Target Fase B Adalah Mengeksplorasi Dan Mengeksplorasikan Pikiran Dan Perasaannya Selain Minat Dan Kesukannya Dalam Bentuk Karya Dan Tindakan Mengapresiasi Karya Ini Adalah Untuk Fase B Dimensi Kreatif Elemen Menghasilkan Karya Dan Tindakan Oris Sinil Jadi Untuk Komponen A Yaitu Tujuan Dan Dimensi Profil Pelajar Pancasila Ini Ada Dua Yang Kita Buat Pertama Adalah Tujuan Proyek Itu Sendiri Yang Kedua Adalah Dimensi Profil Pelajar Pancasila Nah Berikutnya Setelah Komponen A Sebelumnya Kata Bahwa Ada Tiga Komponen Untuk Yang Isinya Pertama Adalah Tujuan Dan Dimensi Yang Kedua Adalah Tahapan Proyek Nah Tahapan Pembelajaran Kalau Di Modul Ajar Atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Atau RPP Nah Ini Saya Bagi Menjadi Empat Orientasi Kontekstualisasi Aksi Dan Refleksi Sehingga Gampang Diingat Semua Berakhir Dengan I Dan Bisa Disingkat Menjadi Okar Nah Orientasi Itu Apa Orientasi Ini Adalah Pengenalan Jadi Sebelum Anak Itu Melakukan Proyek Dalam Aksi Yaitu Mengerjakan Sesuatu Maka Secara Teori Dikenalkan Apa Itu Kewerzaan Juga Dikenalkan Apa Itu UMKM Dan Jenis Jenis Nah Inilah Yang Disebut Dengan Orientasi Semacam Teori Atau Pengetahuan Dulu Sebelum Anak Melatih Keterampilannya Dalam Bentuk Proyek Nah Kemudian Kontekstualisasi Adalah Keterkaitan Antara Pengetahuan Konsep Kewerzaan Dan UMKM Dikaitkan Dengan Lingkungan Sekolah Dalam hal ini Adalah mulai Dari lingkungan Tanjung Lombok Utara Kemudian Mengenal Kewerzaan Yang Ada Di Sekitar Sekolah Dan Yang Ketiga Mengenal Usaha Kerupuk Yang Ada Di Sekitar Sekolah Dan Berkunjung Ke Produksi Kerupuk Di Sekitar Sekolah Dan Mempelajari Cara Membuat Kerupuk Ini Disebut Dengan Kontekstualisasi Yaitu Mengkaitkan Tema Proyek Kedalam Konteks Lingkungan Sekolah Dan Lingkungan Daerah Nah Berikutnya Adalah Aksi Aksi Ini Adalah Keterampilan Atau Atau Kegiatan Yang Berkaitan Dengan Pekerjaan Itu Sendiri Yang Berkaitan Dengan Pekerjaan Proyek Ini Mulai Dari Satu Memulai Rencana Membuat Kerupuk Dengan Mengumpulkan Bahan-bahan Dua Membuat Kerupuk Sampai Dengan Menyemur Dan Menggoreng Yang Ketiga Memasarkan Kerupuk Di Sekitar Sekolah Ini Adalah Aksi Jadi Setelah Pengetahuan Dulu Pengetahuan Dikaitkan Dengan Lingkungan Sekolah Yang Disebut Konteksualisasi Kemudian Aksi Yaitu Melaksanakan Dalam Bentuk Aksi Nyata Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Yang Terakhir Adalah Refleksi Refleksi Ini Adalah Mengidentifikasi Ketercapaian Proyek Dan Kelemahan Kelemahan Yang Terjadi Kemudian Yang Kedua Adalah Melakukan Tindak Lanjut Dari Kelemahan Kelemahan Yang Ada Yang Sudah Teridentifikasi Inilah Tahapan Proyek Nah Kemudian Tahapan Proyek Ini Kita Jabarkan Lagi Ini Kan Orientasi Ada Dua Langkah Konteksualisasi Ada Tiga Langkah Aksi Ada Tiga Langkah Refleksi Ada Dua Langkah Kalau Kita Total Menjadi Dua Tambah Tiga Lima Lima Tambah Tiga Delapan Tambah Dua Sepuluh Berarti Secara Total Dari Orientasi Sambah Dengan Refleksi Itu Ada Sepuluh Langkah Nah Berikutnya Ini Kita Jabarkan Pertama Ini Langkah Orientasi O Satu Ini Berarti Orientasi Nomor Satu Mengenalkan Konsep Kewirausahaan Dan Jenis Jenis Nah Langkah Pertama Ini Ini Kita Ambil Dari Sini Tadi Satu Mengenalkan Konsep Kewirausahaan Dan Jenis Jenis Kemudian Kita Beri Nomor O Satu Mengenalkan Konsep Kewirausahaan Dan Jenis Jenis Kita Mulai Dari Persiapan Habis Persiapan Pelaksanaan Habis Pelaksanaan Adalah Tugas Mandiri Jadi Ini Ini Dulu Ini O Satu Adalah Persiapan Guru Menyiapkan Sumber Belajar Mengenai Konsep Kewirausahaan Misalnya Dari Youtube Ya Nanti Sudah Ada Linknya Jadi Guru Ketika Membuat Modul Proyek Secara Kolaborasi Mencari Sumber Sumber Tentang Kewirausahaan Bisa Berbentuk Dari Youtube Atau Berbentuk Teks Sesuai Dengan Kemampuan Guru Dalam Menyiapkan Materi Tentang Kewirausahaan Nah Pelaksanaannya Sesua Menyaksikan Video Yang diberikan Oleh guru Dengan Seksama Nah Kemudian Sesua Diberikan Tugas Mandiri Misalkan Sesua Diminta Menjelaskan Pengertian Wirausaha Sesua Diminta Memberikan Contoh Wirausaha Yang ada Di Kelompok Utara Sampai Nanti Sesua Diminta Memberikan Contoh Wirausaha Yang ada Di Ini Baru Langkah O1 Yaitu Orientasi Langkah Pertama Nah Kemudian Nanti O2 Mengenal UMKM Dan Sejenisnya Sama Persiapan Pelaksanaan Dengan Tugas Mandiri Kemudian Setelah Itu adalah Kontekstualisasi Ini K1 K1 Mengenal Kewirausahaan Yang ada Di Tanjung Lombok Utara Sama Ada Persiapan Menyiapkan Materi Kemudian Pelaksanaan Sampai Dengan Tugas Mandiri Nanti Ada K2 Ini Masih Saya Kosongi Nanti Silahkan Di Isi Sendiri Kemudian Ada K3 Mengenal Usaha Kerupuk Yang ada Di Sekitar Sekolah Dan Berkunjung Ke Perusahaan Kerupuk Di Sekitar Sekolah Dan Mempelajari Cara Membuat Kerupuk Nah Berikutnya Adalah Assessment Formative Satu Jadi Di Selah Tahapan Tadi Yang Okar Tadi Itu Untuk Mengecek Ketercapaian Tujuan Pembelajaran Maka Perlu Di Dalam Proses Pembelajaran Dalam Ini Pembelajaran Berbasis Proyek Nah Misalkan Seperti Ini Contoh Soalnya Dalam Soal Formative Coba Ceritakan Pengetahuan Apa Yang Telah Anda Peroleh Mengenai Kewirausahaan Dan UMKM Dua Ceritakan Pula Jenis Jenis Yusaha Yang Ada Di Lamputara Terutama Di Lingkungan Sekolah Dan Sekitar Rumah Kalian Bila Ada Ini Contoh Assessment Formative Tentu Soal Soalnya Disesuaikan Dengan Konten Yang Dibuat Proyek Nah Berikutnya Aksi Nah Aksi Ini Ya Anak-anak Melakukan Kegiatan Keterampilan Dalam Mendukung Proyek Penguatan Profil Belajar Pancasila A1 Ini artinya Adalah Aksi Nomor Satu Mulai Rencana Membuat Kerupuk Dengan Mengumpulkan Bahan-bahan Ini Masih Sakosong Ini Caranya Sama Persiapan Pelaksana Sampai Dengan Tugas Mandiri Kemudian A2 Membuat Kerupuk Sampai Dengan Menyemur Dan Menggoreng Nanti Langkah-langkahnya Sama Dari Mulai Persiapan Pelaksana Sampai Tugas Mandiri Dan Terakhir A3 Memasang Kerupuk Di Sekitar Sekolah Nah Setelah Itu Adalah Assessment Formative Kedua Ya Ini Soal-soalnya Tinggal Dipaca Sendiri Dan Yang Terakhir Ada Refleksi Nah Refleksi Ini Sobat Pembelajar Mencari Kira-kira Kelemahan Kelemahan Yang ada Itu apa Juga Mendeteksi Mengidentifikasi Kemampuan Kemampuan Yang sudah Dimiliki Oleh Sesuai Itu Seperti Apa Atau Mungkin Barangkali Sesuai Ada Beberapa Materi Yang Belum Diserap Itulah Tujuhnya Kita Melakukan Refleksi Jadi Ada Dua Refleksi Itu Mengidentifikasi Ketercapaian Tujuan Pembelajaran Kemudian Mendeteksi Kelemahan Kelemahan Langkah Langkah Pembelajaran Dan Selanjutnya Nanti Kita Bisa Melakukan Tindak Lanjut Nah Yang Terakhir Adalah Assessment 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 Ini Ada Dua Yaitu Untuk Tujuan Proyek Yang Kedua Nanti Untuk Rubrik Untuk Keterkaitan Profil Pelajar Pancasila Maka Kita Buat Rubrik Yang Namanya Assessment Maka Kita Membuat Rubrik Yang Pertama Ketercapaian Tujuan Kemudian Laporan Nah Ini Belum Berkembang Mulai Berkembang Berkembang Sampai Sangat Berkembang Nah Belum Berkembang Itu Apa Nanti Ini Di Di Oraikan Kriterinya Belum Memahami Wirausaha Dan UMKM Serta Belum Mampu Mengerjakan Pekerjaan Proyek Tahap Aksi Ini Sama 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 Belum Berkembang Kalau Mulai Berkembang Seperti Apa Sudah Mengetahui Wirausaha Dan UMKM Namun Belum Mampu Melakukan Proyek Pekerjaan Proyek Tahap Aksi Nah Kalau Berkembang Sudah Memahami Wirausaha Dan UMKM Dan Mampu Mengerjakan Aksi Dalam Proyek Nah Yang Sangat Berkembang Sudah Sangat Memahami Wirausaha Dan UMKM Dan Sangat Rampil Mengerjakan Aksi Ini Contoh Rubrik Assessment Untuk Mengecek Ketercapaian Tujuan Proyek Nah Laporan Jadi Laporan Ini juga Perlu Kita 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 Nilai Belum Berkembang Seperti Apa Ini Belum Menunjukkan Laporan Sesuai Dengan Belum Menunjukkan Laporan Sesuai Kaidah Baik Konten Maupun Tata Letak Mulai Berkembang Tata Letak Sudah Bagus Tapi Konten Belum Bagus Nah Berkembang Mungkin Konten Sudah Bagus Tata Letak Yang Belum Bagus Nah Kalau Yang Sangat Berkembang Sesuai Kaidah Penulisan Baik Konten Laporan Dan Tata Letak Nah Ini Contoh Rubrik Yang Bisa Kita Buat Nah Berikutnya Rubrik Profil Pelajar Pancasila Nah Tadi Kan Yang Kita Ambil Dimensinya Kan Ada Dua Cuma Gotong Royong Dan Kreatif Target Menampilkan Tindakan Sesuai Dengan Harapan Dan Kelompok Yang Berkaitan Dengan Kerjasama Maka Bagaimana Membuat Rubrik Tentang Ini Misalkan Belum Berkembang Tidak Mau Bekerjasama Mulai Berkembang Mau Bekerjasama Tapi Terbatas Nah Berkembang Aktif Bekerjasama Di setiap Kesempatan Yang Sangat Berkembang Bekerjasama Dan Mampu Berbagi Ini Lebih Dari Berkembang Atau Sangat Berkembang Nah Kemudian Untuk Yang Untuk Yang Target Fase B Yang Kedua Memahami Informasi Yang Disampaikan Dan Selanjutnya Ini Rubrik Yang Belum Berkembang Tidak Mau Berkomunikasi Mulai Berkembang Mau Berkomunikasi Tapi Terbatas Berkembang Aktif Berkomunikasi Di setiap Kesempatan Dan Aktif Pertanya Kalau Yang Sangat Berkembang Di samping Aktif Juga Mampu Menjawab Pertanyaan Nah Inilah Contoh Rubrik Untuk Yang Gratif Tinggal Dibaca Sendiri Nanti Filenya Akan Saya Sertakan Di Deskripsi Nah Inilah Contoh Modul Proyek Yang Sintaksnya Itu Adalah Okar Yaitu Orientasi Kontekstualisasi Aksi Dan Refleksi Nah Untuk Komponen Keseluruhan Itu Sama Dengan RPP Sama Dengan Modul Ajar Ya Pertama Ada Identitas Yang Kedua Isinya Itu Minimal Ada Tiga Komponen Yaitu Pertama Adalah Tujuan Dan Dimensi Profil Pelajar Pancasila Yang Kedua Adalah Tahapan Proyek Dan Yang Ketiga Adalah Assessment Demikian Mudah-mudahan Bermanfaat Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ketua 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 Budap Ketua